Hai masalah bibir kering saat puasa memang sangat menjengkelkan selain mengganggu penampilan kondisi ini bisa menimbulkan rasa nyeri dan membuat anda merasa tidak nyaman karena merasa risih ingin mengelupasnya kulit di bagian bibir memang cenderung lebih tipis dibandingkan bagian tubuh lainnya itulah sebabnya kulit bibir jadi lebih mudah kering dan pecah-pecah lantas bagaimana cara mengatasi bibir yang kering saat berpuasa nah disini os channel akan memberikan beberapa kiat mudah untuk mengatasi bibir kering saat berpuasa cara yang paling mudah yang bisa anda lakukan adalah dengan memperbanyak minum air putih saat sahur dan berbuka puasa agar tubuh kembali normal dan tidak terdehidrasi anda bisa menggunakan metode 242 dimana anda minum air putih 2 gelas saat berbuka puasa 4 gelas sepanjang malam dan 2 gelas saat sahur tubuh yang mengalami dehidrasi bisa membuat bibir kering dan pecah-pecah selain menjaga asupan cairan dengan minum yang cukup anda juga bisa memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan buah yang mengandung air yang sangat tinggi cairan tubuh yang hilang dapat tergantikan dengan buah pir semangka jeruk dan buah dan sayur yang lainnya pelembab bibir atau liblam adalah senjata ampuh yang dapat mengatasi bibir kering dengan cepat gunakanlah pelembab bibir yang mengandung jojoba oil dan vitamin E terutama untuk anda yang selama berpuasa banyak menghabiskan waktu di ruangan ber AC dan memiliki kebiasaan menggunakan lipstik biasanya bibir kering dan pecah-pecah ditandai dengan penumpukan sel kulit mati untuk mengangkat sel kulit mati tersebut anda dapat melakukan eksfoliasi atau scrub bibir lakukan eksfoliasi ini setelah anda berbuka puasa sebanyak 1-2 kali dalam satu minggu menggunakan humidifier sangat membantu dalam melembabkan udara ruangan sehingga kulit tetap terhidrasi tentunya selama bulan puasa penggunaan humidifier ini bisa digunakan sepanjang hari saat bekerja atau saat tidur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati